Intro Selamat petang, salam jatuh, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazaline Unity Channel Saudara-saudara sekalian, petang ini kita digemparkan dengan satu lagi berita yang pastinya melibatkan Daim Zainuddin ini melibatkan tentang kekayaan beliau yang telah didedahkan sebelum ini pun sudah terlalu banyak dan pengakuan Daim Zainuddin juga mengatakan beliau adalah memiliki aset cair yang sangat banyak berpuluh bilion kalau dia masih lagi berniaga namun demikian yang lebih mengejutkan kita ialah apabila netizen mula sedar dan mula tahu bahawa memang Daim Zainuddin ini begitu kayanya luar biasa hari ini digemparkan pula Malaysia dengan siasatan yang telahpun diperluaskan ke atas Daim Zainuddin siasatan rasuah ke atasnya kini bukan sekadar biasa-biasa tetapi telahpun diperluaskan siasatan rasuah ke atas mantan Menteri Kewangan Malaysia iaitu Tun Daim Zainuddin telahpun diperluaskan kerana peranan beliau di dalam Central Limit Odebu sistem perdagangan saham atas kaunter di Singapura pada tahun 1998 akan disiasat CLOB kini sudah dinyak aktifkan saudara-saudara sekalian pastinya ini tidak disukai oleh Daim Zainuddin dan juga mungkin oleh rakan baiknya iaitu Tun Mahathir Muhammad beberapa penyah laburan oleh mereka yang bertentangan dari sudut politik akan turut disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah meluaskan skop untuk turut menyiasat proksi perniagaan dan tokoh korporat berprofil tinggi yang beliau turut uruskan ketika itu lapor Channel News Asia Semalam, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mendengar hujahan peguam Daim dan timbalan pendakwaraya berhubung saman yang telah difailkan oleh keluarga Daim Kumpulan peguam Daim yang diketuai oleh mantan peguam negara Tan Sri Tommy Thomas Mereka mahu mahkamah mengarahkan SPRM menghentikan siasatan membatalkan penyitaan menara ilham dan memulangkan semua dokumen dan bahan yang telah disita dalam siasatan SPRM Menurut sumber, SPRM juga meneliti peranan Daim dalam perdagangan saham dalam platform CLOB yang digunakan sebagai kaedah memaksa penyah laburan untuk menguntungkan ahli perniagaan yang rapat dengan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Daim Zainuddin SPRM telah meminta Daim menyediakan kenyataan dari Hospital Asunta Petaling Jaya sejak Sabtu lalu tetapi Daim tidak sehat untuk disoal siasat Apakah peranan Mahathir? CLOB yang didulah ditubuhkan di Singapura pada tahun 1990 selepas Kuala Lumpur mengharamkan perdagangan saham syarikat Malaysia di Bursa Singapura Dr. Mahathir turut mengharamkan perdagangan saham Malaysia di luar Malaysia dan tindakan tersebut membekukan berbilion dolar dalam bentuk saham yang melibatkan 112 syarikat Malaysia Pergolakan politik ketika itu menyaksikan Dr. Mahathir memecat Anwar pada 1998 dan Anwar didakwa di mahkamah Demi meluluaskan konsesi oleh Datuk Seri Akbar Khan menguruskan pemulangan ekuiti yang sebelum ini dibekukan di CLOB ia bernilai USD 4 bilion Kontroversi CLOB turut menjejaskan hubungan Malaysia-Singapura Daim turut terpalit dengan tuduhan memaksa melibatkan hartawan Lim Tien Kiet dan syarikatnya MPHB Menurut laporan media, Lim dipaksa menjual kepada sekumpulan tokoh perniagaan yang diketuai Akbar dan pengarah Renong Berhad Chan Chin Cheung Saudara-saudara sekalian, pendedahan pada kali ini memang amat mengejutkan kita kerana turut melibatkan Mahathir Muhammad dan juga Datun Daim Zainuddin CLOB yang ditubuhkan di Singapura pada tahun 1990 selepas Kuala Lumpur mengharamkan perdagangan saham syarikat Malaysia di Bursa Singapura Dr. Mahathir turut mengharamkan perdagangan saham Malaysia di luar Malaysia dan tindakan tersebut membekukan berbilion dolar dalam bentuk saham yang melibatkan 112 syarikat Malaysia Pergolakan politik itu menyaksikan Dr. Mahathir memecat Anwar pada tahun 1998 dan Anwar Ridha Kwadi Mahkamah Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku, bye-bye Selamat petang, salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nasili Unity Channel di petik daripada FMT putus hubungan dengan Dr. Mahathir atau ditolak bukan Melayu perikatan nasional diberi tahu awal tapi biasalah kadang-kadang ada orang ini tubal ada orang ini tidak pandai mendengar nasihat tidak pandai mendengar saranan penganalisis berkata pengundi bukan Melayu melihat Dr. Mahathir Mohamad sebahagian daripada Perikatan Nasional kerana menjadi penasihat negeri yang ditakbir pas Perikatan Nasional PN disaran memutuskan kerjasama dengan Dr. Mahathir Mohamad atau berdepan penolakan pengundi bukan Melayu susulan kenyataan kontroversi bekas Perdana Menteri terhadap komuniti itu kata penganalisis Awang Azman Awang Pawi dari Universiti Malaya berkata Mahathir yang diangkat penasihat tidak rasmi negeri ditakbir pas SG4 boleh dianggap sebagai liabiliti terbaru dengan mengeluarkan kenyataan mendakwa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal SG4 membabitkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis jika tiada tindakan terhadap Mahathir dengan memutuskan kerjasama itu bukti Perikatan Nasional mahu Mahathir terus bersama mereka untuk naikkan sentimen Melayu tanpa peduli sensitiviti kaum lain kalau ini pertimbangannya saya rasa Perikatan Nasional akan semakin ditolak katanya kepada FMT sambil menegaskan penolakan paling besar datang daripada segmen pengundi bukan Melayu Mereka bukan Melayu dilihat Mahathir sebagai penasihat di negeri dikuasai pas sebagai tidak sensitif dengan isu pelbagai kaum seolah tidak memahami hakikat sejarah dan kontrak sosial baru-baru ini dalam temubual dengan saluran berita tamil Tanti TV dari Cina India Mahathir berkata orang India di Malaysia mesti ingat mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang ditanya sama ada ini bermakna orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu Mahathir bersetuju Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia turut senada Penyataan Mahathir memberi kesan kepada gabungan diketuai Muhyiddin Yassin pada PRU15 dan PRN ditolak pengundi bukan Melayu yang memilih Pakatan Harapan PH Menurutnya PN sebenarnya tidak terkesan jika memutuskan hubungan dengan Mahathir kerana beliau tidak lagi mempunyai pengaruh besar dalam politik negara Pengaruh Mahathir memang masih wujud terutama dalam kalangan Melayu namun tidak sekuat dahulu Tanpa bersekutu dengan mana-mana gabungan besar seperti PH, Marisan Nasional atau PN parti politik diterajaui Mahathir tidak mampu menangi kerusi jauh sekali tubuh kerajaan katanya merujuk kekalahan gerakan tanah air GTA di semua kerusi pada PRU15 Mahathir ketika itu gagal mempertahankan Parlimen Langkawi dan hilang deposit ditewaskan calon PN Muhammad Suhaimi Abdullah Sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini Keputusan Mahkamah paling mengejutkan Said Sadik Said Abdul Rahman Anda tahu Said Sadik Said Abdul Rahman telahpun dijatuhi hukuman bersalah oleh mahkamah baru-baru ini berkaitan dengan beberapa kes dakwaan yang berat dan beliau telahpun dihukum beberapa hukuman dan salah satunya ialah hukuman sebar Namun demikian berita pada petang ini bukan berkait dengan hukuman yang diterima oleh Said Sadik Said Abdul Rahman tetapi mahkamah telah menolak permohonan muda untuk merujuk siasatan Hakim Nazlan ke Mahkamah Persekutuan Hakim Mahkamah Tinggi Ahmad Kamal Ahmad Shahid berkata permohonan itu tidak mempunyai merit Mahkamah Tinggi menolak permohonan muda untuk merujuk isu pelembagaan yang timbul berhubung siasatan SPRM suruhan jaya penjagaan rasuah Malaysia SPRM terhadap Hakim Nazlan Ghazali ke Mahkamah Persekutuan muda mahu mahkamah tertinggi menentukan sama ada SPRM mempunyai kuasa untuk menyiasat Hakim Mahkamah atas atasan yang sedang berhimbang kerana melanggar kod etika Hakim 2009 dan mendengar kes walaupun terdapat konflik kepentingan parti itu memfailkan saman pada April 2023 memohon pengistiharan bahawa penemuan atau pandangan SPRM bahawa Nazlan telah melanggar kod etika atau mempunyai konflik kepentingan semasa mendengar kes SRC International Sinberhad adalah menyalahi undang-undang dan tidak berpelembagaan Hakim Ahmad Kamal Ahmad Shahid berkata permohonan untuk merujuk isu pelembagaan seperti itu tidak mempunyai merit beliau menegaskan bahawa Mahkamah Persekutuan dalam rayuan akhir SRC International Najib telah melantik isu menangani isu konflik kepentingan Kamal kemudian menetapkan 6 Februari untuk pengurusan kes pada 28 Julai tahun 2020 Nazlan mensabitkan Najib atas kesalahan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan uang haram membabitkan RM42 juta milik SRC International yang telah dimasukkan ke dalam akaun bank bekas Perdana Menteri itu akhirnya Najib dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta Sabitan dan hukuman itu dikekalkan pula oleh Mahkamah Rayuan pada 8 Disember 2021 dan Mahkamah Persekutuan pada 23 Ogos tahun 2022 Najib kini sedang menjalani hukuman penjara di Penjara Kajang Alirham Haris Ibrahim dan dua peguam lain Nur Ain Mustafa dan Sri Khan Pilai sebelum ini memfailkan saman terhadap SPRM yang mempersoalkan siasatannya terhadap Nazlan berhubung uang lebih 1 juta ringgit yang tidak dapat dijelaskan dalam akaun banknya ketika-tika mereka berkata siasatan itu melanggar kebebasan badan kehakiman dan prinsip pengasingan kuasa panel 7 anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat sebulat suara mendapati siasatan SPRM terhadap Nazlan dijalankan tanpa mengikut protokol dan agensi itu gagal berunding dengan Ketua Hakim Negara sebelum memulakan siasatan sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye selamat petang salam jetra terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel orang kata ini adalah punca Perikatan Nasional Bakarut Bubar kalah teruk dalam pilihan raya keputusan yang ini memang paling merugikan Perikatan Nasional ini apabila Menteri Besar Perlis kata Dr. Mahadir masih boleh jadi penasihat SG4 sedangkan baru-baru ini para penganalisis politik terkenal di Malaysia menyatakan bahwa sudah tiba waktunya mungkin PN perlu memutuskan hubungan dengan Mahadir karena sekarang ini Mahadir dilihat lebih kepada beban lebih kepada liabiliti kepada Perikatan Nasional jadi dengan keputusan yang dinyatakan oleh Menteri Besar Perlis ini bahawa Dr. Mahadir masih boleh jadi penasihat SG4 maka ianya tidak memberikan keuntungan langsung kepada Perikatan Nasional bahkan sah lagi muktamad Perikatan Nasional ini mempunyai beban besar untuk mendapatkan sukungan daripada para pengundi bukan Melayu tentunya orang India dan Cina sudah terkesat sudah tersinggung tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Mahadir Muhammad ianya bukan berselindung-selindung ianya bukan bersifat sindiran sinis tetapi direct to the point penganalisis menyarankan PN yang diambut AIPAS memutuskan kerjasama dengan Dr. Mahadir Muhammad susulan kenyataan terhadap kaum bukan Melayu Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli berkata Dr. Mahadir Muhammad masih boleh menjadi penasihat tidak rasmi kumpulan empat negeri di takbir PAS SG4 disebalik kenyataan kontroversi terhadap kaum bukan Melayu Syukri berkata ini kerana pemimpin berusia hampir 98 tahun itu mempunyai rangkaian luas berdasarkan kedudukan dan pengalamannya sebagai Perdana Menteri selama lebih 22 tahun yang boleh dimanfaatkan Perlis, Kedah, Terengganu serta Kelantan kata beliau dia boleh lagi penasihat okelah rangkaian pun panjang dan banyak kawan kata Adun Sanglang kepada FMT Syukri yang juga pengerusi pesuruh Jaya PAS Perlis bagaimanapun enggan mengulas kenyataan Mahadir bahawa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal dalam temubual dengan saluran berita tamil Tanti TV dari Chennai India beliau berkata orang India di Malaysia mesti ikut mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang ditanya sama ada ini bermakna orang India di Malaysia harus berasimilasi sepenuhnya dan menjadi Melayu Mahadir bersetuju terhulu FMT melaporkan persaranan penganalisis supaya Perikatan Nasional dianggota IPAS memutuskan kerjasama dengan Mahadir dan berdepan atau berdepan penolakan pengundi bukan Melayu susulan kenyataan kontroversi Mahadir sering ditunjukkan kepada komuniti itu Awang Azman Awang Paui dari Universiti Melayu berkata Mahadir boleh dianggap liability dan sering dilihat sebagai sebagian daripada Perikatan Nasional kerana peranannya sebagai penasihat SG4 selain menjadi penasihat SG4 sejak September lalu Mahadir sehingga kini juga sering berkongsi pentas ceramah bersama Perikatan Nasional terutama PAS sejak PRN Saudara-saudara sekalian dengan pendedahan ini dengan pengakuan Menteri Besar Perlis ini maka besar kemungkinan Mahadir ataupun parti gabungan Perikatan Nasional akan kehilangan sepenuhnya undi sokongan daripada orang bukan Melayu, India, dan Cina sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye selamat petang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini kali pertama Anwar Ibrahim menolak cadangan Zahid Hamidi akhirnya terjawablah bahwa Anwar Ibrahim tidak pernah diikat oleh sesiapa kalau sebelum ini banyak walaun banyak pun nyokong banyak juga pengikut-pengikut Perikatan Nasional tiktoker-tiktoker Perikatan Nasional yang cuba mengaitkan kononnya Anwar Ibrahim ini pengikut bahkan diikat oleh Zahid Hamidi diikat oleh Barisian Nasional diikat oleh UMNO ini buktinya Anwar Ibrahim tidak pernah diikat oleh sesiapa pun beliau memerintah mengikut jalur perlembagaan bukannya jalur sesuka hati orang ini apabila kali ini bukti besar bahwa Anwar Ibrahim tidak pernah diikat dan tidak pernah takut dengan sesiapa apabila kali ini Anwar Ibrahim menolak cadangan Zahid Hamidi baru-baru ini cadangan Zahid Hamidi berkaitan dengan Sepenggal Aryuyuh Sepenggal pemerintahan itu sebenarnya boleh memberikan keuntungan kepada Anwar Ibrahim tetapi Anwar Ibrahim tidak bersetuju dengan cara tersebut itulah kehebatan Anwar Ibrahim lainlah kalau orang ataupun pemerintah ataupun Perdana Menteri yang lain ada Perdana Menteri yang lain ini jangankan menolak bahkan takut nak melaksanakan Parlimen takut Parlimen akan menuntut sehinggakan Parlimen digantung diada perbincangan berhubung cadangan timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi supaya satu rang undang-undang Aryuyuh diwujudkan untuk menghalang cubaan menjatuhkan kerajaan dominan dan dipilih secara sah pada PRU Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata cadangan itu bukan keutamaan baginya kerana belum ada kata sepakat dalam kalangan pemimpin kerajaan perpaduan kami tidak membincangkannya lagi ia agak premature ada cadangan tetapi bagi saya ia bukan keutamaan katanya kepada media selepas majlis perasmian kecerdasan buatan AI untuk rakyat di UPM Sabtu lalu Zahid mencadangkan diwujudkan RUU untuk mengekalkan kerajaan sehingga tamat penggal susulan dakwaan wujud usaha menumbangkan pemerintahan Anwar menerusi langkah Dubai seperti dilaporkan media Zahid berkata RUU itu penting bagi menghalang usaha menumbangkan kerajaan atau tebuk atap yang dipilih melalui pilihan raya seterusnya menstabilkan negara dalam pada itu Anwar turut membidas pihak pembangkang yang disifatkan terdesak untuk menjatuhkan kerajaan kerana tidak mempunyai sokongan satu per tiga di parlimen saya tidak pernah memikirkan itu perkara serius tentang langkah Dubai ini war-war pembangkang yang terdesak dan seperti langkah Dubai saya tak komen pun ini tak ada asas katanya sumber di petik daripada Free Malaysia Today saudara-saudara sekalian inilah buktinya bahwa Anwar Ibrahim di luar jangkaan dan tidak pernah mengecewakan kita beliau bekerja tanpa diikat oleh sesiapa kalau anda kata dia diikat oleh Zahid Hamidila diikat oleh DAP diikat oleh parti-parti tertentulah itu adalah fitnah dan itu adalah pembohongan paling besar sekali kerana buktinya sudah ada timbalan Perdana Menteri sendiri mencadangkan kebaikan untuk Anwar Ibrahim kebaikan untuk negara ini kebaikan untuk kerajaan ini tetapi Anwar Ibrahim kata dia belum lagi membincangkan bahkan tajuknya menolak cadangan Zahid Hamidi untuk Sepenggal sekian dulu untuk kali ini jangan lupa share video ini kita jumpa lagi bye-bye akhirnya Anwar Ibrahim bersuara tentang isu Tun Mahathir yang cuba mempersoalkan kesetiaan orang India dan China di Malaysia kita tunggu demi tunggu tunggu demi tunggu apa jawapan daripada Anwar Ibrahim berkait dengan Mahathir adakah Anwar Ibrahim akan membuat tindakan yang drastik terhadap Mahathir persoalannya itu hanya boleh dijawab oleh Anwar Ibrahim dan juga Menteri Keselamatan dalam negeri bagi Anwar beliau kata bagi Mahathir semua bukan Melayu tak setia hanya kecuali kroni dia itulah yang setia apa pendapat kamu boleh tahan juga panas jawapan boleh tahan juga padu jawapan Anwar Ibrahim ini apabila beliau mula mengaitkan kenyataan Tun Mahathir itu dengan kroni-kroni Mahathir Atta Anwar Ibrahim padu berani dan dasyat sekali keberanian Anwar kata Mahathir ini semua bukan Melayu tidak setia kecuali kroni dia apa pendapat kamu semua kata Anwar Ibrahim sama sekali kerajaan kata Anwar Ibrahim sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan Doktor Mahathir Muhammad yang tidak berpuasati terhadap tahap kesetiaan kaum India dan Cina di Malaysia pada masa sama Perdana Menteri menyatakan memang diketahui bahawa Mahathir selalu bersikap sebegitu terhadap orang Melayu sendiri misalnya kata Anwar Mahathir pernah menuduh bangsa Melayu sebagai pemalas dan kini mendakwa orang Cina dan India Malaysia sebagai tidak setia kepada negara ini memang dia yaitu Tun Mahathir terkenal dengan dakwaan seperti Melayu malas orang India dan Cina kurang setia melainkan beberapa kronidia katanya kepada media di Universiti Putra Malaysia Serdang hari ini tambah Perdana Menteri itu semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini kenyataan itu kita bantah dengan sekeras-kerasnya kata Anwar saudara-saudara sekalian bagi Anwar Ibrahim dia kata Mahathir semua bukan Melayu tak setia kecuali kronidia apapun pendapat anda semua ini memang pendedahan dan satu kenyataan daripada Anwar Ibrahim yang cukup berani beliau tidak pernah takut kepada sesiapa pun terutamanya geng-geng Mahathir Anwar Ibrahim tidak takut bahkan dia terus melawan dan melawan seakan-akan ada orang kata apabila ia melibatkan tycoon apabila ia melibatkan orang yang paling berpengaruh di Malaysia yang untouchable akhirnya Anwar Ibrahim nyatakan memberikan petunjuk memberikan isyarat memberikan bukti bahawa beliau tidak pernah takut kepada sesiapa pun namun yang kita sebenarnya takut ialah kemunculan pemimpin-pemimpin yang seperti ini yang bercakap tanpa memikirkan akibatnya akibatnya pastilah buruk kepada kita semua generasi yang akan datang bahkan generasi sekarang ini lainlah bagi mereka yang dah nak putus ataupun dah nak sampai ke hujung nyawa sudah berusia 99 tahun tentulah masa untuk Tun Mahathir sudah terlalu pendek di dunia ini jadi mungkinkah beliau tidak peduli lagi dengan apa yang berlaku dan bagi beliau semuanya harkan ditinggalkan selama-lamanya yang selesaikan anda dan saya sekian dulu untuk kali ini jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati